Deniz Charista Tahun ini gue mau berusaha untuk pindah agama karena... Selegram Deniz Charista mengungkapkan keinginan pindah ke agama Islam. Keinginan itu berasal dari hati nurani selebgram yang dikenal dengan gaya bicara yang cadel tersebut. Deniz Charista mengaku ingin pindah agama saat mengugah konten TikTok sedang menggunakan hijab. Di konten itu, Deniz meminta warganet untuk memberi tahu cara menggunakan hijab yang baik dan benar. Seperti apa pengakuan lengkap Deniz Charista ingin pindah agama ke Islam? Simak ulasan berikut. Deniz Charista ingin pindah agama Deniz Charista dipesarkan dari keluarga non-muslim. Tapi tiba-tiba, hati Deniz tergerak untuk menjadi seorang walaf. Sehingga Deniz meminta bantuan dari warganet untuk memberi tahu bagaimana cara mengenakan hijab yang baik dan benar sebagai seorang muslim. Tahun ini gue mau berusaha untuk pindah agama. Didoain ya, semoga cocok. Gue mau minta tolong untuk pakai hijab karena gue benar-benar gak bisa. Dan di keluarga gue gak ada yang satu pun muslim. Kata Deniz Charista di lansir hopes.id dari TikTok pada Senin 11 April. Tak hanya keluarganya, tapi teman-teman Deniz juga tak menganut agama Islam. Sehingga ia merasa kebingungan ketika ingin menutup aurat dan hijab. Gue gak bisa nanya ke teman-teman karena teman-teman gue tuh jarang yang muslim. Jadi gue mau coba untuk belajar sendiri, katanya. Bagi Deniz, ini adalah waktu yang tepat untuk dirinya pindah agama. Pasalnya Deniz sedang mencari kedamaian hati dalam hidup terutama di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keistimewaan. Tapi gue ngerasa kayaknya waktu gue pindah deh. Kalian setuju gak kalau gue pindah? Ujarnya. Coba dong guys, tolong kirimin tutorial berhijab yang benar dan tutorial cara untuk pindah ke agama muslim. Gue mencoba, siapa tahu hati gue tenang di situ. Terutama di bulan suci Ramadan ini, sambungnya. Pernah berkurban Sebelum mengungkapkan keinginannya pindah agama, Deniz Charista sempat menjadi sorotan publik setelah berkurban di hari Raya Idul Adha. Ia menyiapkan sekor sapi untuk disembelih. Dalam keterangan foto dengan sapi bertuliskan namanya, wanita yang juga pebisnis bunga tersebut membahas toleransi. Hal itu karena yang publik tahu, Deniz bukan seorang muslim. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan, salam toleransi. Kemarin bikin konten postnya pakai sapi yang gede-gede, padahal mah aslinya beli sapi mini yang ini. Yah ginilah dunia entertain guys, tulis Deniz Charista di Instagram Juli 2021. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.